Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenalkan nama saya Sony Livda Janai Sinta Di sini kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fokasi bagi anak berkebutuhan khusus dengan mata kuliah, materi, metode, dan penelitian keterampilan atau kejuruan APK Yang beranggotakan Ardian Mugianto, Isna Luluk Mufida, dan Sony Livda Janai Sinta Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ardian Mugianto Definisi keterampilan vokasional Menurut Martono tahun 2008 Keterampilan adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan kemampuan konseptual, apresiatif, dan kreatif produktif Dalam menghasilkan benda produk kerajinan Atau produk teknologi Yang memberikan penekanan pada penciptaan benda-benda fungsional Dari karya kerajinan Karya teknologi sederhana Yang bertumbuh pada kerajinan tangan Sedangkan menurut Iswari Tahun 2008 Keterampilan vokasional Merupakan sesuatu kemampuan Yang terdapat pada diri seorang anak Untuk dapat hidup secara layak Dan bermatabat di dalam lingkungan suatu masyarakat Selanjutnya Definisi anak berkebutuhan khusus Menurut suran dan isu Dalam semiawan Kemanusor Tahun 2010 Anak berkebutuhan khusus Adalah anak yang Sangat spesifikas Berbeda dalam beberapa dimenuh Yang penting Jadi kusir kemanusiaannya Mereka yang secara fisik Psikologi Kognitif Atau sosial Terlambat Dalam mencapai tujuan-tujuan Atau kebutuhan Keuapensinya Sebagai masing Mereka yang pulih Buta Gangguan besaran Cacat tubuh Retardasi mental Keuapensi Emosional Anak-anak berbakat dengan Inteligensi tinggi Termasuk Kedalam Kategori Anak berkebutuhan khusus Karena Memerlukan penanganan Dari tenaga Profesional Terlatih Selanjutnya Pentingnya Keterampilan Vokasional Bagi anak Berkebutuhan khusus Keterampilan Vokasional Sangat penting Bagi anak berkebutuhan khusus Anak berkebutuhan khusus Perlu memiliki Keterampilan-keterampilan Supaya mereka Mandiri Atau tidak Terlalu bergantung Pada orang lain Selain itu Dengan memiliki Keterampilan-keterampilan Diharapkan mereka Dapat bermanfaat Bagi Bikin Maupun Orang lain Keterampilan Membuat Kue bronis Bagi tunagra hita ringan Menerti Kue bronis Kue bronis Merupakan sebuah Makanan Yang dipanggang Atau dikukus Yang berbentuk Persegi Datar Atau barat Alat Dan bahan Bahan 80 gram Tepung terigu 110 gram Dark topping Coconut Atau DDD 120 gram Margarin 4 bukit Telur ayam 150 gram Gula pasir 1 sendok Teh vanili 1 sendok Makan SP 35 Gram Bubuk coklat 1 sendok Tidak Banding Powder 2 sendok Minilitas Salam Manis Selamat Ini Sertatnya Loyal Moser Fatula Dan Panji Para Kemudian Kosok Gula Telur SP Dan Panili Dengan Mixer Dengan Kecetatan Kalin Tendah Hingga Tinggi Sampai Adonan Berwarna Putih Pucat Dan Tidak Terus Pucat Kemudian Kampur Perigi Kupur Coklat Dan Pink Powder Doang Kecetan Telur Keadonan Pungsan Padis Patula Sampai 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 Kemudian Pasukan Lampiri Tentang Manus Kecetan Kemudian Aduh Masai Rata Kemudian Panaskan Kecusan Lapisi Untuk Kecusan Menelak Kemudian Tuang Adonan Keloyang Yang Sudah Dilapisi Minyak Dan Mentega Kemudian Hentak Hentakkan Kemudian Kukus Dan Kukus Adonan Selama Kurang Lebih 45 Menit Sampai Matang Kemudian Setelah Kue Bronis Dingin Keluarkan Dari Cetakan Dan Potong Potong Sesuai Selera Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Membuat Kue Bronis Diawali Dengan Guru Mengajak Siswa Berdoa Terlebih Sesuai Kepengayaan Masing-masing Kemudian Guru Akan Menjelaskan Secara Sederhana Apa Yang Akan Terlaku Di Itu Berupa Membuat Kue Bronis Kemudian Dalam Kegiatan Ini Guru Harus Mendalui Siswa Memangkan Ruang Bagi Siswa Untuk Berpartisipasi Dalam Membuat Kuenya Misalnya Siswa Disuruh Mengaduk Adonan Dan Menuangkan Adonan Keloyak Dengan Diberikan Arahan Terlebih Dahulu Dan Diawasi Dengan Hati-hati Keterampilan Membatik Untuk Anak Tuna Rungu Membatik Merupakan Sebuah Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Menghias Kain Menjadi Sebuah Kain Batik Melalui Proses Tutup Celup Pada Kain Dan Menggunakan Alat Yaitu Cantik Alat Dan Bahan Alat Pokoknya Yaitu Cantik Kuas Gawang Dan Alat Bantulannya Seperti Bandul Wajan Kompor Taplak Saringan Malam Kursi Gunting Koran Ember Mejamal Bezana Celup Dan Bezana Lalut Lilin Untuk Bahannya Yaitu Lilin Atau Malam Kain Mori Putih Zed Remazol Dan Water Glass Proses Pembuatan Batik Tulix Menurut Husman Dan Arini Ada Berapa Tahapan Membatik Kulis Yaitu A Meloyor Adalah Sebuah Proses Membersihkan Kain Dari Pabrik Yang Biasanya Masih Mengandung Kanji Yang Dibersihkan Menggunakan Air Panas Dijampur Dengan Jerami Atau Meram Kedua Nyamplong Adalah Proses Memandatkan Serat-serat Kain Yang Baru Dibersihkan Yang Ketiga Memola Adalah Sebuah Pembuatan Pola Menggunakan Pengsil Keatas Kain Keempat Membatik Adalah Menambahkan Lilin Atau Malam Pada Batik Pada Pola Yang Telah Digambarkan Menggunakan Janting Kelima Nembok Adalah Menutupi Bagian Yang Nantinya Dibiarkan Putih Dengan Lilin Tembukan Keenam Adalah Proses Pencelupan Kain Yang Telah Dibola Dilapisi Dengan Lilin Ke Pewarna Yang Sudah Disiapkan Ketujuh Adalah Mengerok Atau Mengirah Itu Adalah Proses Menghilangkan Lilin Dan Alat Pengerok Yang Kedelapan Bironi Itu Adalah Proses Penutup Bagian Bagian Yang Akan Dibarkan Tetap Berwarna Putih Dan Tempat Tempat Yang Terdapat Cet Atau Titik Yang Kesembilan Adalah Proses Pencelupan Kembali Dengan Pewarna Sesuai Dengan Warnanya Dihinkan Dan Yang Terakhir Adalah Melorot Adalah Proses Penghilangan Lilin Dengan Air Mendidih Untuk Kemudian Dijemur Pelaksanaan Pembelajaran Keterampanan Batik Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Membatik Pertama-tama Guru Mengajak Siswa Untuk Berdoa Dan Baca Isyarat Kemudian Guru Menjelaskan Mengenai Batik Serta Memperlihatkan Contoh Hasil Karya Batik Dan Baca Isyarat Lalu Menyuruh Pesta Didik Untuk Mencatat Materi Di Pantulis Dan Menyuruh Siswa Yang Belum Menjelas Untuk Mengajukan Pertanyaan Kemudian Guru Melakukan Evaluasi Dengan Cara Bertanya Pada Siswa Tuna Rungu Apakah Sudah Dipajari Tentang Cara Membatik Tersebut Kemudian Guru Mempraktekan Cara Membatik Tersebut Sekian Keterampilan Membuat Tas Pegi Tuna Rungu Benda-benda Yang ada Di sekitar Kata Masih banyak Yang tidak Ternilai Oleh Sebab Itu Kita Bisa Menuruh Untuk Membuat Kreativitas Yang Bisa Membuat Benda Menjadi Ternilai Contoh Ini Dari Plastik Bumpus Maka Atau Bopi Atau Bermain Bekas Menjadi Tas Alat Dan Parang Bungkus Kopi Gunting Penggaris Jarum Derenang Kain Furin Dan Reseroting Gunting Bagian Atas Dan Bawangnya Dari Bungkus Kopi Saseb Bersihkan Bungkus Kopi Yang Sudah Dipotong Dengan Air Yang Mengarir Dan Keringkan Sampai Kering Setelah Dibersihkan Bungkus Kopi Dijemur Atau Dilap Menggunakan Kain Bersih Dan Kering Selanjutnya Gunting Bungkus Kopi Menjadi Dua Bagian Sama Rata Satu Saseb Bungkus Kopi Menjadi Dua Buah Potongan Lipat Bungkus Kopi Yang Sudah Dipotong Lipat Satu Sentimeter Kadalang Pada Ujung Atas Dan Bawah Sehingga Lebar Potongan Menjadi Dua Sentimeter Anyam Bungkus Kopi Menyerupai Baling Baling Setelah Semua Dianyam Menjadi Baling Baling Gabungkan Anyaman Anyaman Tersebut Pastikan Membuat Sudut Tegak Vertikal Selanjutnya Jika Semua Anyaman Sudah Digabungkan Selanjutnya Merapikan Dengan Cara Menjahit Pada Bagian Atas Tas Menjahit Berguna Agar Anyaman Tidak Mudah Terepas Tambahkan Kain Poring Atau Kain Polos Pada Bagian Dalam Tas Untuk Menyatukan Kain Dengan Tas Jahit Menggunakan Jarum Untuk Menyatukan Kain Dengan Tas Jahit Menggunakan Jarum Dan Isahakan Jahitan Kuat Dan Rapi Terakhir Pasangkan Resetting Sebagai Penutup Bagian Tas Selain Resetting Bisa Menggunakan Kancing Baju Resetting Atau Kancing Berfungsi Juga Menambah Nilai Seni Tas Yang Dibuat Kegiatan Pelaksanaan Pembelajaran Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Membuat Tas Pertama-tama Guru Mengajak Sesuai Berdoa Dengan Bahasa Isyarat Kemudian Guru Menjelaskan Mengenai Tas Dari Bahan Bekas Serta Memperlihatkan Contoh Hasil Karya Tas Dengan Bahasa Isyarat Setelah Itu Dilewujudkan Untuk Anak-anak Mempraktikan Membuat Tes Dari Bulus Kopi Yang Didampingi Oleh Guru Sekian Presentasi Dari Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Dari